Oke, halo Sobat Bediler Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Sobat Bediler Kali ini saya kembali menyapa teman-teman semua yang ada di rumah Dengan membawakan sebuah unit senapan angin paling bestseller dan juga legend di GSA Yaitu senapan gejluk dual power pasopati AK lipat mini ini Kira-kira kelebihan dari senapan ini itu apa? Kemarin kayaknya sudah saya bahas ya di video-video sebelumnya Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman bediler Dan kali ini kita akan coba untuk uji fps atau uji power dari unit senapan gejluk dual power pasopati AK lipat mini ini Nah, kira-kira seberapa besar dan juga seberapa gede sih powernya Dan for your information teman-teman untuk senapan gejluk dual power pasopati ini Itu punya 5 speed track tarikan ya Jadi untuk kalian yang ingin tahu lebih detail untuk unitnya dan juga harganya Nanti kita akan bahas di sesi akhir Jadi jangan lupa ditonton, di subscribe, di like-nya juga ya teman-teman Untuk senapan ini versi yang single shoot ya Jadi kalau kalian ingin cari yang versi magazine nanti kita bisa sediakan Nanti bisa calling-calling aja mbak-mbak CS kami ya Oke, seperti itu Dan langsung aja disini sudah ada kronometer ya Alatnya teman-teman Dan kita gunakan berapa speed ya Ini berhubung dia punya 5 speed track tarikan Kita gunakan yang 3 speed track aja Dan untuk anginnya kita start mulai di angin sekitar 2200 PSI ya Jadi untuk teman-teman bedelar yang ingin tahu lebih lanjut terkait power fps dari senapan gejluk dual power pasopati ini Kita langsung tunjukkan saja Oke teman-teman kita langsung mulai aja Jadi untuk senapan ini start anginnya tadi mulai di 2200 PSI Dan kita coba konstan di 3 speed track tarikan aja Dan kita coba nanti beberapa kali tembakan ya Apakah dia ini memiliki power yang stabil teman-teman Kita buktikan langsung Oke Satu Dua Tiga Bentar ya Agak rewah Nih teman-teman Oke Kita langsung coba Tembakan yang pertama dengan 3 speed Mantul ya Satu Dua Tiga Tiga Tidak apa Oke Keras ya Jadi dengan 3 speed track tarikan aja udah menghasilkan FPS nya itu di 850 ya Apalagi kalau full speed teman-teman Tembakan ke 4 Tembakan ke 5 Wah Oke kita coba sekali lagi menggunakan full speed track tarikan menggunakan 5 speed ya Ini anginnya ini anginnya masih sekitar 1700 ya Itu dua tiga empat lima oke Kita coba sekali aja untuk full speed track nya Oke ya Oke ya Untuk speed track tarikannya Di 5 speed track tarikan yang terakhir itu tadi menghasilkan 756 Loh mbak kok Di 3 speed track tarikan Di 5 tembakan yang pertama tadi kok lebih besar dibanding 5 speed track tarikan Padahal kan harusnya 5 speed track tarikan lebih besar Nah hal tersebut bisa saja terjadi Karena apa tekanan anginnya juga sudah mulai berkurang teman-teman ya Jadi tadi kita coba sekitar 3 speed track tarikan Sebanyak 5 kali tembakan Itu menghasilkan FPS nya 800 Dan itu konstan di 850an Dan menunjukkan bahwasanya senapan ini itu stabil powernya segitu Dan tadi anginnya itu kita mulai di 2200 PSI Terus saat ini berada di 1500 PSI ya Jadi dapat disimpulkan bahwasanya senapan ini mengonsumsi sekitar 1700 Sekitar 700 PSI ya Untuk menghasilkan berapa kali tembakan tadi Sekitar 6 kali tembakan dengan 5 kali menggunakan 3 speed track tarikan Dan 1 kali menggunakan 5 speed track tarikan Untuk kalian yang berminat untuk membeli senapan ini Langsung buruan check out sekarang juga powernya sudah terbukti mantul dan juga stabil Juga pastinya untuk kalian yang ingin order Untuk harganya bisa kalian order mulai dari harga 1.950.000 rupiah Mulai dari budget 1 jutaan ya 1 jutaan plus-plus sudah bisa langsung bawa pulang Ke jeluk dual power Pasopati AK Lipat Mini Single Shoot ini Untuk kalian yang ingin check out Segera check out sekarang juga ya teman-teman Langsung hubungi CS kami yang ada di bawah sini Dan jangan lupa juga untuk subscribe Nyalakan notifikasinya Jangan lupa like dan komen Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya Oke sekian dulu informasinya Terima kasih banyak dan salam satu laras Terima kasih telah menonton!